Halo Chess Sebuah game dari dua legendaris catur dunia Bobby Fischer vs Boris Pasky Game terjadi pada tahun 1992 Yang menyajikan langkah-langkah yang sangat jitu Namun di game ini Boris Pasky ditundukkan dengan sangat singkat Hanya dalam 21 langkah Bagaimanakah langkah-langkahnya Yuk simak video berikut ini Bobby Fischer memegang putih memulai dengan E4 Dijawab Spasky dengan E5 Setelah kuda F3 Kuda K6 Kemudian Ruy Lopez Gajah B5 Pion A6 Morphy Defense Dan biasanya disini gajah dibundurkan Tapi Bobby Fischer memilih variasi pertukaran Gajah makan kuda Pion makan gajah Dan terlihat Pion A tertekan oleh kuda Dan jika diambil sangat mudah untuk mengembalikan kekurangan Pionnya Oleh sebab itu Bobby Fischer memilih rocade Di sini Boris Pasky mendorong Pion F6 Melindungi Pion Tapi Pion D4 Pertukaran Pion Kuda makan Pion Dan Pion C5 Kuda mundur Kemudian Menteri ditukar Benteng makan menteri Dan selanjutnya gajah menekan benteng Pion F3 Dan gajah ke E6 Selanjutnya putih pengembangan kuda ke C3 Dan hitam gajah D6 Gajah E3 Ancaman pada Pion 2 kali Dan pada posisi ini Hitam melindungi Pion dengan mendorong Pion B6 Bobby Fischer mendorong Pion A4 Kemudian hitam rokade ke sayap menteri Kemudian Pion A5 Nah Pada posisi ini menghilangkan kuda Menjadi opsi terbaik kawan-kawan Tapi pada posisi ini Hitam memilih Raja ke B7 Putih mendorong Pion E5 Pengorbanan Pion kawan-kawan Dan Spassky pada posisi ini Tidak mengambil Pion kawan-kawan Karena menurut Stockfish ini blunder Ya saya melihat di Stockfish Karena ini sangat sulit bagi saya kawan-kawan Untuk mengenali saya ke depan Karena Langkahnya sangat panjang Dan langkah terbaik dipilih oleh Spassky Dengan menggerakkan gajah ke E7 Benteng ditukar Kemudian gajah makan benteng Selanjutnya kuda E4 Nah Langkah terbaiknya adalah Gajah makan kuda kawan-kawan Tapi sayang pada wasi ini Boris Spassky blunder dengan menggerakkan Raja C6 Terlihat sangat normal kawan-kawan Karena menggerakkan raja Ketengah permainan Pada permainan endgame Sangat logis Tapi Pion makan Pion Dan setelah Pion makan Pion Disini Ada langkah Jitu kawan-kawan Yaitu Kuda makan Pion Nah Pengorbanan kuda Namun ini sangat sementara Jika Pion makan kuda Maka benteng Makan Pion Sekak Langkah apa selanjutnya Ya Jika ditutup Maka percuma kawan-kawan Kalau raja Melindungi gajah Maka kuda makan Pion Oke Disini Bobby Visser Unggul dua Pion Yang mana Keduanya adalah Pion bebas Dan ini Terlalu Sulit Untuk Boris Spassky Oke guys Kita kembali Di posisi ini Jadi Pengorbanan kuda Sangat jelas ya Bukan pengorbanan sembarangan Sehingga Pada posisi ini Hitam menarik gajah Kesilapan Melindungi Pion Akan tetapi Pion tertekan dua kali Kuda makan Pion Dan langkah terbaik adalah Kuda Dimakan dengan gajah Tapi hitam pada posisi ini Pion makan Pion Dan setelah Kuda Kebimpat skak Tepat pada posisi ini Boris Spassky Menyerah Kenapa menyerah? Karena dia sangat respect Dengan Bobby Visser Kawan-kawan Dia pernah dikalahkan Dalam kejuaraan dunia Oke Jika dilanjutkan Semisal Raja C7 Maka benteng skak Kalau dimakan Maka Benteng makan gajah skak Raja makan benteng Lalu kuda skak Raja menghindar Dan kuda F7 Gajah menyerang Ya Gampang saja Dipertahankan saja Dengan gajah Unggul jauh ya Unggul Pion Dan unggul perwira Oke Cess Terima kasih Telah menyimak Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa